Elektabilitas Ganjar Pranowo angklok di simulasi tiga nama calon presiden atau cawapres versi lembaga survei Indonesia. Penurunan ini diduga efek batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Akan tetapi elektabilitas ganjar sudah turun dalam tiga bulan terakhir. Pada survei Januari 2023, Gubernur Jawa Tengah itu mengantongi elektoral 36,3 persen. Angka tersebut sedikit turun pada Februari 2023 menjadi 35,0 persen. Pada survei April 2023, elektabilitas ganjar berosot signifikan sekitar 8,1 persen menjadi 26,9 persen. Direktur Eksekutif LSI Jayani Hanan pada hari Minggu 9 April 2023 mengatakan, meskipun angka absolut ganjar tidak signifikan secara statistik, tetapi ada kecenderungan dan kini makin menurun. Menurut Jayani, ada sejumlah faktor yang menyebabkan elektabilitas ganjar Pranowo merosot. Salah satunya, sinyal dukungan atau endorsement yang berulang kali dimunculkan Presiden Jokowi terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Memang sebelumnya ganjar dicetrakan sebagai sosok penerus Jokowi. Pemilih Jokowi pada pemilu 2019 lalu disebut-sebut bakal memberikan dukungan buat politisi PDI perjuangan itu. Akan tetapi, karena kerapnya Prabowo di endorse Jokowi, sebagian masa Presiden perlahan mulai berpindah ke Prabowo dan tidak lagi semata-mata di pihak ganjar. Ini diperkuat dengan temuan survei LSI yang memperhatikan bahwa publik yang puas terhadap kinerja kepala negara jenderung mendukung Prabowo dan ganjar. Selain itu, menurut Jayadi, anjloknya elektoral ganjar juga disebabkan karena batalnya gelaran Piala Dunia U20 2023 di tanah air. Oleh publik, ganjar dinilai salah satu penyebab Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena sempat lantang menolak kepesertaan Timnas Israel. Pada saat bersamaan, elektabilitas Prabowo Subianto mengalami kenaikan. Pada Januari 2023, elektoral Menteri Pertahanan itu sebesar 23,2 persen, lalu naik menjadi 26,7 persen pada Februari 2023 dan melonjak menjadi 30,3 persen pada April ini. Raihan elektoral itu menempatkan Prabowo sebagai kandidat Capres di urutan nomor 1, menggeser nama ganjar. Sementara di urutan ketiga, ada sosok Anis Baswedan yang elektabilitasnya juga sedikit mengalami kenaikan. Tingkat elektoral Anis pada Januari 2023 sebesar 24,2 persen, lalu menurun sedikit pada 24,0 persen di Februari ini, kemudian naik lagi menjadi 25,3 persen pada April 2023. Ada pun survei ini digelar pada 31 Maret hingga 4 April 2023 yang melibatkan 1.229 responden yang dipilih secara ajak. Survei dilakukan melalui wawancara lewat telepon dan dengan metode margin of error survey sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan melalui wawancara lewat telepon dan dengan metode margin of error survey sebesar 2,9 persen. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!